Halo guys, HSR ada event baru nih. Nah, gemerlap cahaya bintang. Lumayan sih rewardnya sih. Sampai jumpa. Kalau nggak, kalian bisa pakai Daniel sih. Ini ada imaginary-nya juga kan. Bisa pakai Daniel, kalau nggak, pakein aja Ratio. Ratio juga bagus. Bisa juga. Harusnya sih bisa. Gitu sih. Coba lah kita tes lah. Pakai Clara bisa nggak ya? Pesikal, pesikal. Ah, nggak ada sih ini sih. Pakai ini aja yuk. Pakaiin timnya Firefly, tapi nggak usah pakai. Nggak usah pakai Run Mejepadah. Harusnya sih kuat-kuat aja ya. Nih, nanti kalian bisa kelarin bintang kerdil dulu baru yang bintang titan. Aneh-aneh coy namanya coy. Nih ya, cobain aja lah ya. Pakai Asta lah. Asta sama Firefly. Asta-nya tadi masih belum bener ya. Nih, apa aja. Lumayan nih kalau mau bagus nih. Rekan yang sama elemennya meningkatkan. Demennya. Walaupun aku kurang tahu ya ngaruh nggak sama Super Brick. Cuman yaudah lah ya. Atau kalau mau nih. Pakai Dance 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 ini juga bisa. Mendaulokan aksi kan. Bisa juga. Ininya nggak salah aja lah ya. Yang penting speednya tinggi udah cukup. Mana ya. Nih dong speed 4 oke. Ininya Broken Kill nggak guna sebenernya. Kalau mau pakai Fleet of Angels sih itu lebih bagus. Nambahin attack juga kan soalnya. Tapi nggak ada kepake. Kepake semua. Udah. Eh, ER, ER coy. Jangan defense. ER aja. ER aja ya. Oke udah, ER. Nah, yuk coba yuk. Auto aja lah ya. Biar cepet lah ya. Kalahkan. Kalahkan berapa? Kalahkan 5 gelombang dalam 6 putaran. Lebih gampang daripada MOC. Bisa lah inilah. Moetsukirumate. Ini masih 6 ya. Putaran. Gampang. Lah, ternyata gampang. Ya, event ginian doang sih. Gampang sih. Nggak, belum-belum ada kan event sampai sekarang yang susah. Semua eventnya gampang-gampang. Ah, budih-budih. Dari kanan. Tuh, pake Asta no. Damagenya lumayan loh. Oh, iya, iya. Harusnya Asta aku kasih break effect kayaknya bagus juga. Wah, iya juga ya. Aduh. Next time, nggak? No? Nggak, nggak nyampe satu giliran. Ini, Firefly ku juga E0 doang loh. Ya, signature tapi E0 sih. Firefly-nya. Berapa nih? Break effect-nya berapa aja, Pak? Ataek ya. Attack-nya 3000. Dapat inilah, dapet buff attack dari Asta lah. Lumayan. Break-nya 446 ya, oke lah ya. Berapa tuh? 200 ya, hampir 200. 300 Kano. Wah, nggak ada 1-mail loh. Wah, cakep sih. Ini mah. Ini mah 400. Ini, kalau kayak gini. Buset coy. Ini kayaknya buat tim ini lah. Buat timnya super break effect lah. Nggak tau ya, kalau pake Daniel gitu, damagenya berapa, nggak tau ya. Emang paling enak ya, ini gacha karakter yang lagi meta. Bagus sih. Botil bisa nih, pake botil harusnya. Pake botil bisa harusnya. Tadi kan juga sempat ada minion-nya juga kan, kroco-kroco-nya. Kalau emang kalian, misal nggak gacha Firefly gitu, udah terlanjur gacha botil, mungkin ya, bisa aja nih. Pake botil. Boom, 400. 400. Wih, 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 wih. OP kali. U60 kan, si Astanya. Ya, tapi ini, breaknya bentar doang. Nge-breaknya musuh. Kalau lu pake run main kan, ini kan, bisa ada penundaan aksi kan. Ini nggak ada ya. Langsung sembuh gitu. Nyeh, 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 Lumayan lah ya. Aduh, nggak ada ulti. Ntar yuk, ulti yuk coba. Nah, ulti. Ntar, berapa nih? Aduh, lupa. Nih coba, attack-nya berapa nih? Attack-nya, 3000 ya masih sama sih. Emang segini doang berarti. Itu aja, damage-nya udah 400 kat coy. Lumayan lah. Pake run main mungkin bisa 500-600 nih mah. Kalau ada ya. 2000 kat putiru. 50k. Ayo, serangnya. Boom, 600k. Ya, masih kelar lah. Aku nggak tau ya, ini full star atau nggak? Nggak tau ya, coba ya. Harusnya sih full star. Kalau pake karakter gini. Lah, belum. Lah, masih belum ternyata. Ini kalau kalian nggak ada aventurin, sebenernya galanger lebih bagus sih. Aku pakenya si aventurin karena nggak ada aja. Nggak ada si galanger. Belum aku up. Malas coy. Banyak banget sustainnya. Galanger lebih bagus seharusnya. Buat nge-break kan lebih enak kan. Cuman ya karena ada imaginary-nya aja aku pake si aventurin. Signature juga soalnya. Tuh kan banyak kerucunya kan pake botil bisa nih. Misal musuhnya nggak ada elemennya pesikal. Bisa kalian akalin tuh. Bisa kalian ulti pake botil. Tuh kan nggak ada, kan nggak ada pesikalnya kan. Tinggal pakein aja tuh. Si botil ulti. Dah, hilang langsung. Apalagi punya run me. Wah, enak banget kan. Enaknya aventurin tuh gitu coy. Shieldnya tuh tebel banget. Ini kelar nggak ya? Kok aku nggak yakin kelar sih? Jangan jalan harus pake run me coy. Wah. Wah sesat sih ini sih. Kelar nggak ya? Masih satu lagi kayaknya. Ini masih satu lagi nih. Nggak tuh kan. Wah. Oh udah kelar. Kalahkan lima gelombang musuh. Oh udah kelar. Ini bonus doang nih. Buat kalian yang nge-wild atau ya pay to win atau mau ngejar skor tingginya bisa. Tapi kalau kalian F2P atau cuma ngejar Steeler Zed, nggak cukup. Udah ini. Udah cukup. Nggak perlu lagi. Udah segini aja udah cukup. Ampe yang gembul tadi berarti. Itu punya ku sisanya juga. Sisa satu biji doang kan gilirannya. Udah-udah habis sih. Ini paling yang nggak kelar. Nggak nyampe mate. Kalau ada run me bisa. Bisa banget. Iya tuh. Nggak cukup. 300k. Boom. 700k. Wow. 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 500k. Dikit lagi coy. Iya. Nt guys. S lah. Nggak apa-apa sih. Keluar-keluar ya. Dapetnya. Coba ya kita cek coba. Reward-nya Steeler Zed tuh. Cuman butuh skor. Oh ini doang. 3 doang. Kan tadi ini kan lawannya gembul. Yang ini lawannya sih Argenti pertama nggak sih? Berarti. Atau yang ketiga ya Argenti ya? Kayaknya Argenti pertama sih. Nggak. Nggak ini kok. Nggak harus semuanya. Ini tuh cuman bonus doang guys. Nggak harus. Daripada kalian males event gitu kan. Bang punya aku nggak bisa bang. Nggak bisa kelar Fulsar. Minimal dapetinnya doang udah cukup. Dapet Steeler Zednya udah cukup. Ya gitu aja lah ya. Iji lah. Selama punya Firefly sih. Kalau. Pakai Ratio mungkin. Mungkin bisa. Mungkin-mungkin banget kok. Kelar yang ini tapi. Yang ini doang mungkin kelar. Dua biji ini. Yang ke. Yang dua bahwa. Yang nggak. Nggak ajar. Nggak gitu aja guys. Lanjut bikin konten lagi. Sumpah coy. Nggak tahulah. Bye. Bye. Bye.